Intro Banyak yang bertanya kepada saya Lebih baik pakai roller ringan Atau roller berat Tergantung jalananmu bro Jika jalananmu itu Perkotaan yang banyak macetnya Daerah pegunungan Dan kamu lebih suka akselerasi Di kecepatan bawah Itu lebih direkomendasikan Upgrade roller yang lebih ringan Dari standarnya Tapi jika jalananmu itu Jalanan yang lancar Dan kamu itu suka riding santai Tidak suka akselerasi bawah Dan kamu itu suka Top speed Itu lebih direkomendasikan Menggunakan roller berat Dari ukuran standarnya Misalnya ukuran standarnya itu Bahan motor itu 10 gram Maka kalau mau upgrade ke roller yang berat Jangan lebih dari 3 gram dari standarnya Maksimal itu 13 gram Tapi kalau kamu ingin upgrade Lebih rendah beratnya dari orinya Itu bisa ke 7 gram dari 10 gram Intinya jangan Jangan terlalu banyak selisihnya Dari orisinalnya Karena jika terlalu banyak itu Terasa banget nanti pengaruhnya Jadi tidak enak ke motor itu Ke mesin itu Tidak enak terasa Berat atau terasa lebih gerung Dari standarnya Untuk cara kerja roller itu Mari kita simak video berikut Gini cara kerja roller Pada saat digas Roller akan mendorong rumah roller Untuk membuat fanball itu Lebih mekar di bagian depan Sedangkan di bagian belakang Dengan ditariknya Fanball lebih mekar di bagian depan Maka di bagian belakang Fanball akan lebih mingkup Sehingga Tenaga motor itu Akan menyesuaikan Dengan tarikan gas Kita Sekian video dari saya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!